Nah jadi untuk menggunakan skincare yang baik dan benar Sekali lagi kalian harus banget nyesuaiin sama tipe kulit kalian Dan produk apa sih atau bahan apa yang memang benar-benar tepat untuk kalian dan kalian butuhkan Jadi yang pertama untuk step skincare-nya itu adalah dengan menggunakan milk cleanser atau cleansing solution Jadi memang step pertama ini tuh tergantung dari tipe kulit kalian Kalau misalkannya tipe kulit kalian yang cenderung berminyak mungkin hindari produk-produk pembersih wajah yang mengandung minyak juga Karena produk-produk dengan kandungan minyak itu akan memperparah kondisi atau kadar minyak di wajah kalian gitu Apalagi kalau kalian juga tipe kulitnya gampang berjerawat terus juga pori-porinya termasuk yang besar Nah residu dari minyak atau bekas-bekas minyak yang tidak tercampur dengan baik itu bisa banget bikin jerawatan di wajah kalian Jadi untuk memilih milk cleanser atau cleansing solution atau cairan pembersih wajah Itu juga harus benar-benar disesuaikan sama tipe kulit kalian Nah yang selanjutnya adalah step pembersihan wajah berikutnya yaitu dengan menggunakan facial wash Yang bisa juga kalian ganti dengan facial foam atau sabun cuci muka yang jenis lain kayak gitu Entah gel juga boleh dan itu juga disesuaikan dengan kulit kalian Entah kulit kalian itu yang berjerawat atau kulit kalian yang sensitif atau tipe kulit kalian yang kering Itu juga akan ngaruh banget ke produk pembersih wajah Nah untuk step yang ketiga itu adalah dengan menggunakan toner Jadi untuk toner ini juga sebenarnya bisa disesuaikan apakah tipe kulit kalian tuh yang berjerawat Atau tipe kulitnya yang berminyak atau tipe kulitnya yang kering Itu juga ngaruh banget nanti ke jenis toner yang kalian pakai Apalagi untuk kalian yang tipe kulitnya sensitif mungkin itu harus benar-benar hati-hati banget Memilih kandungan toner apalagi yang tonernya mengandung alkohol itu harus benar-benar dihindarin banget Terus yang selanjutnya itu adalah menggunakan serum Jadi untuk serumnya ini kan ada banyak banget sebenarnya serum-serum yang ada di pasaran Nah itu juga untuk kandungannya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kulit kalian Terus yang selanjutnya adalah menggunakan eye serum atau eye cream juga boleh Itu tergantung kalian sukanya kayak gimana Lebih seneng yang teksturnya cair atau yang teksturnya lebih padat yaitu cream Nah untuk step selanjutnya adalah dengan menggunakan day cream Jadi untuk cream pagi ini kalian bisa pilih yang juga sesuai kebutuhan kalian Jadi bisa ditambah lagi dengan menggunakan moisturizer Kalau kalian memang benar-benar butuh menghidrasi kulit kalian Dan yang benar-benar bisa melembabkan kulit kalian Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah dengan menggunakan sunscreen Jadi sunscreen memang dipakai terakhir dari layering skincare produk kalian Karena memang sunscreen punya tujuan untuk melapisi kulit kalian dari paparan sinar ultraviolet Jadi sunscreen memang dipakai harus yang paling akhir Dan penggunaan sunscreen itu juga wajib banget buat kalian ulang setiap 2 jam Jadi supaya kulit kalian tuh benar-benar terlindungi dari sinar ultraviolet Nah untuk tipe moisturizer apa yang kalian butuhkan Kalian bisa cek video aku yang bahas tentang moisturizer Karena itu juga penting banget sih buat kalian pakai sehari-hari Nah kalau misalnya kalian mungkin ada yang tanya Kenapa sih kok sunscreen harus dipakai setiap 2 jam? Kok kenapa kita harus banget pakai sunscreen? Nah itu semua bakal kalian temuin jawabannya dengan nonton video aku Yang aku bahas tentang sunscreen dan seberapa penting sih penggunaan sunscreen buat wajah kalian Nah yang aku bakalan bahas berikutnya itu adalah step-step menggunakan skincare di malam hari Jadi yang pertama-tama stepnya itu adalah dengan menggunakan cairan pembersih wajah Bisa dengan bentuknya milk cleanser atau misalnya micellar water Atau juga cleansing solution yang bentuknya cair Itu juga bisa dipakai tergantung kalian butuhnya apa Untuk step berikutnya itu adalah cairan pembersih wajah yaitu sabun cuci muka Ini bisa pakai facial wash, bisa pakai facial foam, atau bisa juga pakai gel cleanser Nah untuk step yang ketiga ini adalah dengan menggunakan toner Tonernya ini juga benar-benar kandungannya kalian harus lihat baik-baik Supaya kalian terhindar nih dari efek samping menggunakan toner Apalagi yang mungkin kulit kalian sensitif terhadap kandungan alkohol yang banyak banget dipakai di toner Nah yang selanjutnya itu adalah serum Jadi serumnya ini juga kandungannya kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian boleh dengan kandungan apapun yang tepat buat kulit kalian Nah yang selanjutnya adalah menggunakan eye serum Jadi ini eye serum boleh juga diganti dengan eye cream Terserah kalian lebih sukanya yang mana, tekstur yang cair atau tekstur yang lebih padat Dan step terakhir itu adalah dengan menggunakan night cream Dan lagi-lagi kandungan night creamnya ini juga tergantung dari kebutuhan kulit kalian itu yang seperti apa Nah yang mau aku highlight disini atau yang mau aku kasih catatan tambahan nih adalah Tentang penggunaan triple cleansing yaitu dengan micellar water atau cleansing solution Lalu sabun cuci muka dan juga toner Jadi memang untuk penggunaan triple cleansing ini tidak direkomendasikan untuk semua jenis kulit Jadi memang ada jenis-jenis kulit tertentu yang nggak cocok menggunakan triple cleansing Karena akan bikin kulitnya jadi benar-benar kering atau jadi sangat sensitif Nah kalau misalkannya kalian mau lebih tepat nih tau skincare apa aja yang kalian butuhkan Aku saranin kalian buat konsultasi dulu ke dokter Supaya dokter bisa ngeliat kulit kalian seperti apa Dan skincare apakah yang paling tepat buat kalian pakai Supaya kulit kalian bisa benar-benar terjaga Tetap bisa kalian rawat juga tanpa ada efek samping dari menggunakan produk-produk yang nggak cocok buat kulit kalian Nah semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!